Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan dari saudara Don Ditan dan alasan-alasan dia kenapa dia meninggalkan kekristianan. Ada banyak alasan dia kenapa dia meninggalkan iman kristennya. Di antaranya, dia melihat ada kontradiksi di dalam Alkitab. Padahal, jika kita menggunakan standar yang sama, hal yang sama kita juga bisa temukan di dalam Al-Quran. Banyak sekali kontradiksi di dalamnya. Berikut ini adalah alasan kenapa saudara Don Ditan meninggalkan iman kristennya. Belum lagi ada yang namanya ayat-ayat kembar. Pernah dengar ayat-ayat kembar? Iya. Di satu raja-raja, pasal berapa saya lupa, dan di yesaya itu. Sekian belas ayat itu bisa sama persis. Kayak nyadur gitu ya? Iya, kayak orang copas lah gitu ya. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari saudara Don Ditan. Alasan dia meninggalkan iman kristen, karena di dalam Alkitab terdapat ayat yang diulang-ulang. Sepertinya copy paste katanya. Dan jika kita menggunakan standar yang sama, yang digunakan oleh saudara Don Ditan, kita bisa temukan hal yang sama juga di dalam Al-Quran. Di mana ayat yang sama diulang-ulang berapa kali. Apakah dengan standar ini menunjukkan bahwa Al-Quran juga bukan firman Tuhan? Teman-teman bisa lihat seperti pada ayat yang di samping ini. Kalimat yang sama diulang berapa kali di dalam beberapa surah di dalam Al-Quran. Mungkin terjemahannya berbeda, tetapi di dalam bahasa Arabnya tetap sama. Apakah Al-Quran juga bukan firman Allah? Jika menggunakan standar dari saudara Don Ditan, harusnya saudara Don Ditan juga harus meninggalkan agama barunya. Mencari agama yang tidak ada double ayat seperti ini. Kemudian juga dari kisah-kisahnya kan, pada waktu saya Kristen saya tahu kan kisah-kisah Nabi-Nabi itu kan. Pada waktu saya di Islam saya baca kok, kok beda ya? Di Islam Nabi ini begini, kelakuannya kok bukan seperti Nabi gitu. Kayak Nabi lupin sama Nabi lupinnya Islam. Nah, Nabi kok bikin patung sapi untuk disembah gitu. Kok Nabi ngajarin nyembah berhala gitu maksudnya. Oke teman-teman, kita baru saja dengarkan pernyataan dari saudara Don Ditan. Dimana dia mengatakan bahwa di dalam Al-Kitab, Nabi mengajarkan untuk membuat patung untuk disembah. Setelah saya mencari-cari, apa yang dimaksudkan oleh saudara Don Ditan, mungkin yang dimaksud adalah apa yang dilakukan oleh Harun. Ketika dia terdesak dan mengizinkan orang-orang Israel untuk membuat patung dari lembu emas. Dan orang-orang Israel menyembah lembu emas itu. Di dalam Al-Kitab, apa yang dilakukan oleh Harun adalah dosa. Dan seperti yang teman-teman ketahui, ketika Musa turun dari gunung, dia sangat marah kepada Harun dan orang-orang yang melakukan hal tersebut. Dan juga, di dalam Al-Kitab, Nabi sekalipun tidak keluput dari dosa dan pelanggaran. Karena mereka juga manusia biasa sama seperti kita. Dan seperti yang teman-teman lihat tadi, saudara Don Ditan dan juga saudara Ustadz Yusuf bertawa dengan kejadian itu. Saya tidak tahu apakah kedua saudara kita ini tahu isi Al-Quran-nya. Dimana Nabi mereka juga membuat patung. Sementara di dalam Islam, membuat patung itu adalah... Jadi, patung jelas diharamkan dalam agama. Tidak mungkin boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis diantaranya, rumah yang tidak dimasukin oleh syaitan adalah rumah yang ada anjingnya dan rumah yang ada patung atau gambar hidupnya. Itu dalam hadis suhi. Nabi SAW sudah larang masalah itu. Kita sudah dengarkan bersama bahwa di dalam Islam, patung itu haram. Tetapi yang anehnya, kalau kita baca di dalam Al-Quran, Nabi dari saudara Don Ditan justru membuat patung. Mungkin saudara kaget dengan ini. Saya tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran. Mari kita baca dari Surah Sabah ayat 13. Di sana dikatakan, para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya. Dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Oke teman-teman, kita baru saja dengarkan satu ayat yaitu Surah Sabah ayat 13. Dimana Nabi dari saudara Muslim yaitu Sulaiman membuat patung-patung. Jika tadi saudara Don Ditan dan saudara Yusuf Ismail tertawa dengan apa yang mereka lihat di dalam Al-Kitab, Apakah mungkin mereka juga bisa tertawa ketika mereka membaca ayat ini? Nabi Sulaiman yang adalah Nabi dari saudara Muslim membuat patung-patung. Sementara membuat patung menurut Nabi terakhir yaitu Muhammad adalah haram. Seperti yang kita sudah dengarkan bersama tadi. Memang di dalam Bebel mungkin disebutkan Nabi tidak lepas dari dosa. Ceritanya mungkin bisa diampuni dan segala macam. Tapi, apa iya Tuhan yang maha pencipta itu salah milih orang untuk jadi Nabi? Dan kesalahannya fatal. Dan kesalahannya sangat fatal. Sangat fatal. Tidak cocok dengan kenabi-nabiannya. Setelah saya bandingkan dengan kisah-kisah Nabi-Nabi yang dalam Islam. Kalau saya boleh bilang dalam standar kutip, kisah di dalam Bebel, Nabi-Nabi ini dikitah. Di dalam Islam itu semuanya diluruskan. Nah, jadi dari situ saya ambil kesimpulan. Saya tidak maulah istilahnya punya Nabi-Nabi yang kelakuan seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari saudara Don Ditan. Di mana dia mengakui bahwa di dalam kekristianan, Nabi itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Mereka juga memiliki kemungkinan untuk berbuat dosa. Karena mereka diciptakan juga sama seperti manusia yang lain memiliki kebebasan memilih. Sama seperti Nabi dari saudara Don Ditan dan Yusuf Ismail, dia juga memiliki dosa. Seperti yang tercatat di dalam Al-Quran pada ayat berikut ini. Surat Al-Fat, ayat 2. Di sana dikatakan, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu terhadap jalan yang lurus. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Nabi dari saudara Don Ditan dan juga saudara Yusuf Ismail juga melakukan dosa. Karena sangat tidak mungkin kita mendapat ampunan sementara kita tidak pernah berbuat dosa. Dan kalau saudara lihat pada ayat ini, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Jadi sebelum Nabi saudara Muslim ini berbuat dosa, sudah diampuni. Di dalam kekristianan, dosa tetaplah dosa. Mau itu dosa besar atau dosa kecil, tetap dosa. Jadi tidak ada klasifikasi dosa di dalam kekristianan. Oke teman-teman, demikianlah sanggahan kita terhadap pernyataan dari saudara Don Ditan dan juga saudara Yusuf Ismail. Mungkin setelah mendengar video ini, saudara Don Ditan harus mencari agama yang baru. Jika dia konsisten dengan pernyataannya. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberi pencerahan kepada teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Dengan like, subscribe, dan jangan lupa komen yang sopan. Dan tetap kita bawakan dalam doa, saudara-saudara kita Muslim. Karena Tuhan juga mengasihi mereka sama seperti mengasihi kita. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih.